Mario Surya Aji ingin jadi yang terbaik di sirkuit Mandalika Tekad besar diusung pebalap Mario Surya Aji saat tampil di sirkuit Mandalika, ajang balap mototri musim 2022. Yang ingin menjadi yang terbaik di rumah sendiri, Indonesia akan kebagian seri balap mototri pada musim depan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Dungsa Tenggara Barat. Merah Putih sendiri mengirimkan satu-satunya wakil yang akan balapan di ajang tersebut, ialah Mario Surya Aji merupakan pembalap binaan Astra Honda Racing Team yang akan menjadi wakil tunggal Indonesia di mototri pada 2022 mendatang bersama Honda Team Asia. Mario akan jadi satu tim bersama pembalap Jepang Tayo Furusato. Dalam satu tahun tersebut, Mario akan tampil sekali sebagai tuan rumah di mototri. Ia pun bangga bisa berkesempatan bersaing di kandang sendiri. Sangat bangga akhirnya ada seri balap MotoGP yang bakal digelar di Indonesia. Saya lebih semangat dan ingin meraih hasil kompetitif di kandang sendiri. Saya akan memberikan hasil terbaik saat menjadi tuan rumah, kata Mario dalam jumpa pers virtual. Selain Mandalika, Mario sendiri akan menjajal sirkuit-sirkuit baru pada musim depan. Arena balapan yang belum pernah ia lewati adalah di tahun ini. Lantas bagaimana ia akan beradaptasi? Setelah itu pembalap asal Magetanjo, Timur itu mengaku punya cara sendiri. Tentunya tim ada pengalaman dari data rider lain di sirkuit tersebut. Jadi saya bisa membandingkan data dari balapan yang sudah dijajaki dan melihat dari video-video sebelumnya. Saya juga bisa terbantu dengan main PS sebutnya. Seiring itu, Mario Soria akan melakukan persiapan lain dalam menatap musim depan. Salah satunya menghadapi rentetan tes dan sirkuit di mototri 2022. Tahun depan, semuanya pembalap menjadi rival yang terberat buat saya. Tapi saya optimis menghadapi musim depan, kata rider berusia 17 tahun tersebut. Kejuaraan dunia balap motor Grand Prix Mototri 2021 menyisakan tiga seri pabungkas. Dua di antaranya akan melibatkan kehadiran rider Indonesia Mario Soria Aji. Pembalap Astra Honda Racing Team itu akan menjalani debutnya di kejuaraan dunia balap motor Grand Prix kelas Mototri dalam seri Emilia Romagna di Misado pada 24 Oktober dan kemudian race Mototri Algarve di Portimao pada 7 November. Menurut rilis pers AHRT, Mario menjadi satu-satunya rider Indonesia yang memiliki kesempatan wheel cart tanpa menggantikan pembalap lain di ajang Grand Prix hingga dua race. Perasaan saya campur aduk, mendengar kesempatan langka ini. Selain terkejut tentunya senang dan bangga dapat mengikuti balapan World Championship untuk pertama kalinya, ujar Mario Aji. Hal ini tentu menjadi motivasi terbesar untuk saya. Berbekal pengalaman balap di Misado dan Algarve pada FEMCEV membuat saya semakin bersebangat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia dan orang-orang yang selalu mendukung saya. Ibu pemuda saya mengketahan Jawa Timur itu. Sementara itu, GM Marketing dan Planning Analysis AHM Andi Wijaya mengatakan, penampilan Mario di ajang World GP tentu akan menjadi inspirasi para pembalap Indonesia lainnya untuk terus berjuang demi mengharumkan nama bangsa. Saat ini, Mario masih menjalani sisa dua balapan FEMCEV Mototri Junior World Championship tahun ini dengan menempati posisi ke-9 pada kelas main sementara.